Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ketika kita masih kecil kita sering mandi di sungai. Orang tua kita pun sering melarang kita agar jangan sering mandi di sungai lintang atau sungai musih. Karena kata orang tua kita di sungai musih terdapat hewan yang suka menggulung manusia dan jika manusia tersebut sudah digulung atau dililit oleh hewan itu maka orang tersebut akan dibawa ke dasar sungai dihisap darah dan akan mati. Orang tua pun sering bercerita kalau hewan tersebut bentuknya seperti tikar atau dalam bahasa empat lawang tikar adalah lapik. Hewan tersebut sering disebut atau dinamakan masyarakat empat lawang dengan sebutan lingkup. Kebenaran cerita tersebut masih menjadi legenda dan misteri hingga saat ini. Belum ada sumber dan data yang jelas tentang legenda tersebut. Tetapi beberapa waktu yang lalu di sebuah desa di tepian sungai musih empat lawang ditemukan hewan yang ciri-cirinya mirip dengan cerita orang tua pada zaman dulu. Berikut kami sajikan foto yang didapat mengenai hewan tersebut. Apakah hewan inilah yang dimaksudkan oleh orang tua pada zaman dahulu? Apakah cerita tentang lingkup benar adanya? Atau hanya salah satu caranya orang tua zaman dahulu melarang kita mandi di sungai musih? Mungkin para youtuber atau teman-teman sekalian mempunyai cerita lain atau informasi lain tentang legenda hewan tersebut? Silahkan komentari cerita ini di kolom komentar.